mungkin aku jelaskan dulu aja jadi yang membedakan tentang orbit ellipse parabola sama hyperbola hyperbola itu salah satunya dari energi untuk lingkaran energinya apa energi orbit energi orbit itu kalau misalkan ada ada benda yang maksudnya yang besar terus ada benda yang maksudnya ambits yang bergerak dengan kecepatan ini adalah jaraknya energi orbit itu gimana rumusnya gimana energi orbit ini pernah belajar sama Kak Dava kan ada yang masih ingat tentang energi orbit halo ada yang masih ingat gimana dapatnya Gm besar M kecil per 2A untuk energi orbit kalau negatif berarti ellipse kalau positif berarti parabola yang Gm besar M kecil per 2A energi orbit itu terdiri dari energi apa apakah energi potensial saja apakah energi kinetik saja atau gabungan energi mekanik energi mekanik energi mekanik energi orbit itu berarti dari 2 ada energi kinetik ditambah dengan energi potensial energi kinetiknya itu apa setengah M B kuadrat kurang Gm besar M kecil per R kan energi orbit nah kalau aku bikin tabel energi orbit ini adalah bentuk orbit kalau lingkaran energi orbitnya apa lingkaran besarnya berapa kalau lingkaran ada yang tahu coba ingat-ingat kalau lingkaran berapa besar energi orbitnya kalau misalkan yang bagian atas ditutupkan berapa energi orbitnya benar kurang dari 0 tapi nilai tempatnya berapa kalau lingkaran benar kurang dari 0 berarti negatif kan berapa kalau lingkaran ada yang masih ingat energi orbit dari lingkaran kalau misalkan bagian yang atas ini kita jumlahkan coba buka catatan atau ingat-ingat atau tebak aja kalau misalkan nggak ingat kalau lingkaran itu minus G M besar M kecil per berapa 2R kalau lingkaran kalau ellipse berapa energi orbitnya ada yang tahu minus berapa berapa M besar M kecil per 2R kalau parabola kalau parabola gimana berapa nilgi orbitnya 0 kalau berbola lebih dari 0 lebih dari 0 nilai tepatnya berapa positif G M besar M kecil per 2R nah disini kan ada yang minus kita bisa bagi ada yang minus ada yang 0 ada yang positif artinya apa minus sama positif tau gak artinya apa makna fisisnya dari negatif sama positif ini apa udah yang tau gak kenapa kalau lingkaran sama ellipse dia negatif kenapa kalau hiperbola dia positif ada yang tau kalau gak ada yang tau aku jelasin oke benar kalau negatif itu artinya terikat secara gravitasi atau gravitasionali bondage nah kalau terikat secara gravitasi itu ya artinya dia punya dia akan terikat dan punya periode tertentu dia akan saling mengitari pusat masanya gitu kedua sistem ini secara terus menerus kalau kalau lingkaran kan dia orbitnya dia saling mengitari pusat masanya dengan orbit terbentuk lingkaran kalau ellipse juga sama kedua benda ini saling mengitari pusat masa dengan bentuk orbit ellipse nah kalau parabola sama hiperbola itu beda kasus lagi ibaratnya dia cuma mampir aja cuma lewat aja habis itu dia lepas gitu gak kembali lagi jadi kalau ada benda yang orbitnya parabola maupun hiperbola dia cuma mampir aja cuma lewat aja habis itu lepas makanya untuk kecepatan lepas kita gunakan kecepatan parabola karena dia adalah titik kritis antara negatif dan positif dia 0 hingga kecepatan lepas itu atau kecepatan parabola adalah kecepatan minimum yang dibutuhkan untuk lepas dari sistem ini ya nah satelit viager ini kan emang tujuannya untuk berkelana gitu ya untuk ya tujuannya untuk lepas dari sistem tata surya karena untuk meneliti ini kan luar tata surya gitu kan nah bagaimana kita bisa membuktikan bahwa bentuk orbitnya ini kalau gak elips parabola hiperbola dari mana ya dari persamaan energi orbit ini kan kita hitung nih energi orbitnya ini apakah dia negatif apakah positif atau apakah 0 nilainya ya tinggal kita masukkan aja kalau gitu misalkan misal masa voyager mp masa voyager maka kita bisa tuliskan bahwa energi totalnya itu adalah setengah masa voyager dikalikan dengan ini dijadiin meter per second dulu jadi 17062 watt minus gm masa matahari masa voyager kok voyager ini mj tadi yang v dibagi dengan r oh ini v nya udah aku masukin masa matahari berapa nih keluar kali 10 pangkat 30 kali masa voyager dibagi dengan 116 406 kali 10 pangkat 9 nah ini kalau misalkan kita hitung hasilnya pasti lebih dari 0 coba kalau kalau hitung mv nya kita keluarin terus dihitung pasti lebih dari 0 coba hitung sisi kanan aja 6,67 6,67 karena karena lebih dari 0 maka bisa disimpulkan apa nih obitnya diperbola karena kesempatannya itu lebih dari 0 kemudian yang kedua ditanyakan berapa magnetode matahari yang terlihat dari pieger magnetode semua matahari berapa yang dilada di bumi ada yang tahu magnetode semua matahari yang dilihat tadi berapa minus 26,78 oke oke yang terlihat dari itu sekitar minus 26,78 ini jaraknya berapa 1SR nah sekarang kalau misalkan jaraknya di pieger itu mari duduk semua matahari matahari yang terlihat di pieger dari jaraknya berapa misalkan ini MV aksen yang berjarak 116 406 bagaimana bagaimana pertama kita bisa hitung seperti ini bagaimana kalau jadi poxon jadi persamaan poxon bagaimana mv ini persamaan poxon mv kurang mv aksen yang kadang kurang mv sama dengan minus 2,5 log e aksen per e yang akan kita cari itu adalah e aksen per e ini berapa e aksen per e ini tidak lain e aksen e aksen itu mv matahari dibagi dengan 4p jarak ininya kan 116 406 au kuadrat sedangkan untuk yang e biasa mv kembali per 4p 1 au kuadrat nah kalau kita sederhanakan mv aksen itu sama dengan mv mv nya minus 26,78 dikurang 2,5 log 1 per 116 406 kuadrat maka manitudo yang terlihat dari voyager yang bergerak 116 406 bisa kita hitung ini sekitar minus 16 ini artinya apa ini artinya walaupun jaraknya itu sudah 116 SA ternyata matahari itu masih terang atau lebih terang dari pada bulan pertama ternyata walaupun jaraknya itu 116 SA masih terang banget mata tidak diamati oleh voyager terima kasih terima kasih Terima kasih.